Ganjar dapat dukungan dari sopir bajaj dan emak-emak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari komunitas sopir bajaj di Grogol dan emak-emak militan di Ciracas DKI Jakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024, Sabtu 15 Oktober 2022. Dua kelompok masyarakat itu bergabung dalam Sahabat Ganjar, kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sahabat Ganjar mengawali kegiatan bajaj murah di daerah kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kita hadir di Ciracas menggelar bajaj sembakum murah untuk masyarakat. Alhamdulillah, sambutan warga di sini sangat luar biasa. Kita berharap, Sahabat Ganjar selalu diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kata Ketua DPW Sahabat Ganjar Jakarta, Imron Roshidi. Dia menjelaskan kegiatan itu digelar untuk membantu masyarakat. Maka dari itu kita adakan bajaj murah supaya warga Ciracas ini terbantu akan kebutuhannya, tuturnya. Emak-emak yang menghadiri bajaj tersebut mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024. Selanjutnya, Sahabat Ganjar menghadiri deklarasi dukungan komunitas sopir bajaj di kecamatan Krogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPC Sahabat Ganjar Jakarta Barat, Andi Kukuh mengatakan bahwa bajaj adalah mode transportasi khas Jakarta yang menjadi magnet tersendiri untuk ibu kota. Menurut dia, maskot ibu kota Jakarta adalah Monas, Ondel-Ondel, dan bajaj. Semoga dengan bergabungnya komunitas bajaj bersama sahabat Ganjar, kita bisa mewujudkan pemimpin yang hebat seperti Pak Ganjar, kata Andi. Selain itu, sahabat Ganjar menggelar turnamen Mobile Legends di Kabupaten Muara Jambi. Tentu saja untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada tahun 2024 ini, sahabat Ganjar harus mengincar suara dari berbagai kalangan, terutama yang milenial, kata Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Muara Jambi Afrijal. Terima kasih telah menonton!